Is that all you got? Are you kidding me? Sebelum menonton video ini, luangkan waktu Anda untuk subscribe. Saya hitung ya 1-3. 1, 2, 3. Kok belum di-subscribe sih? Subscribe atuh. Nah, gitu dong. Subscribe. Jangan lupa like dan komen ya. Klik Project Baru, pilih 16 banding 9. Kemudian, pilih warna latar sesuai keinginan. Lalu, geser untuk mengatur durasi video. Selanjutnya, buat tulisan sesuai keinginan contoh seperti ini. Lalu, pilih font tulisan. Caranya, klik gambar huruf A besar dan A kecil. Kemudian, pilih font sesuai keinginan. Kalau sudah, tinggal besarkan dan paskan. Kemudian, pilih gambar kunci untuk tahap animasi. Kita mulai dari kanan dulu. Lalu, majukan animasinya. Jangan lupa beri tanda yang kedua. Contoh seperti ini. Kalau sudah, tinggal mundurkan. Pindah ke tanda yang pertama. Kemudian, tahan tulisannya. Lalu, geser ke bagian samping. Usahakan jangan sampai kelihatan tulisannya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, majukan lagi animasinya. Dan beri tanda yang ketiga dan yang keempat. Kemudian, dari tanda yang keempat, geser ke samping seperti tanda yang ke satu. Kalau sudah, perkecil durasi tulisannya. Contoh seperti ini. Tahap selanjutnya, buat lagi tulisan dan caranya. Sama seperti yang tadi dibahas di bagian awal video. Sekarang, kita buat yang ke kiri. Caranya sama, seperti yang tadi. Contoh seperti ini. Kalau sudah, buat animasi ke kiri. Kita perkecil durasi tulisannya. Usahakan samakan durasi animasi kanan dan kiri. Kemudian, majukan durasi tulisan dan paskan. Contoh seperti ini. Selanjutnya, klik tulisan pertama. Pilih titik tiga. Lalu, pilih duplikat. Kemudian, majukan contoh seperti ini. Lalu, ubah tulisan caranya. Klik gambar seperti keyboard. Kemudian, tulis sesuai keinginan. Kalau sudah, duplikatkan bagian tulisan kedua. Caranya sama seperti yang tadi. Gunanya, biar berbeda-beda tulisan, tapi tetap sama animasinya. Kanan-kiri, kanan-kiri. Tahap selanjutnya, masukkan efek tulisan. Caranya, pilih lapisan. Kemudian, klik efek. Lalu, pilih efek sesuai keinginan. Kalau Anda pengen seperti di video saya, menggunakan efek ini. Kemudian, klik efek. Lalu, pilih pengaturan dan atur sesuai keinginan. Contoh seperti ini. Lalu, persingkat durasi efek tulisan dan paskan ke bagian tulisan di atas. Contoh seperti ini. Kemudian, klik efek. Lalu, pilih titik tiga. Kemudian, pilih duplikat. Dan paskan ke bagian tulisan contoh seperti ini. Ulangi cara tadi sampai seperti ini. Kalau ingin merubah warna tulisan, caranya seperti berikut. Lalu, scroll ke bawah. Pilih bagian ini untuk memperbagus warna tulisan. Kalau sudah semua sesuai keinginan, save ke gallery. Untuk menambahkan foto, caranya seperti berikut. Pilih aspek rasio sesuai keinginan. Kemudian, pilih foto sesuai keinginan. Contoh seperti ini. Kalau sudah, klik ini untuk efek transisi. Lalu, pilih efek transisi. Ulangi cara tadi sampai seperti ini. Kemudian, masukkan video tulisan kanan kiri. Selanjutnya, scroll ke bawah. Klik tulisan penyampur lalu, pilih layar. Kemudian, paskan dan tambahkan musik biar lebih bagus. Selesai deh. Kalau sudah, save ke gallery. Sekian, tutorial dari saya. Cara membuat tulisan bergerak kanan kiri di key master. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum. Selamat menikmati.